Alexa merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi dia tidak tahu apa itu. Jadi, ketika Amelia kembali ke sisinya, dia membisikkan beberapa instruksi ke telinganya dan Amelia segera pergi. Meskipun Alexa tidak dapat menemukan masalahnya, nalurinya kuat. Mengapa seseorang mengunjungi saat ini? Tentu saja, dia tidak bisa langsung menarik pria itu dan menginterogasinya. Jadi, dia harus berhati-hati dalam penyelidikannya kalau-kalau dia bereaksi berlebihan. Namun, percakapan sederhana dengan orang asing ini sudah cukup untuk memicu jebakan yang telah dipasang ferel. Jam satu malam, sebuah berita besar sekali lagi menggemparkan seluruh industri hiburan. Aktornya, Ferel, telah diserang dan koma di rumah sakit. Begitu kru The Lost Relative mendapat kabar kejadian tersebut, Wildan langsung pergi ke rumah sakit. Sementara itu, agensi Ferel berusaha semaksimal mungkin untuk membendung berita tersebut. Apa yang telah terjadi saat Wildan tiba di rumah sakit yang dia lihat hanyalah manajer Ferel yang duduk di kursi berlumuran darah? Dia tampaknya telah mengalami pertarungan yang cukup sengit. Direktur Wildan, setelah kembali dari lokasi syuting, seseorang tiba-tiba menunggu untuk menyergap Ferel di rumah. Awalnya, keterampilan Ferel cukup untuk menangkis pelakunya. Namun, karena dia berusaha melindungiku, dia akhirnya ditusuk. Dia ditikam, baru saja dikirim ke ruang gawat darurat. Ini adalah ponsel yang dijatuhkan pelakunya. Di dalamnya, aku menemukan nomor telepon Alexa. Manajer menyerahkan telepon berdarah itu kepada Wildan. Wildan mengerutkan alisnya. Dia tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Bantuan yang Ferel katakan akan dia berikan, ternyata merupakan tindakan yang dirancang sendiri dan diarahkan sendiri. Karena dia tidak ragu-ragu mengatur cederanya sendiri, terlihat jelas betapa perhitungannya dia. Kecelakaan mobil sederhana saja tidak cukup untuk membuatnya takut. Saya akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, kata Ferel kepada manajer Ferel. Tapi sebelum saya menemukan kebenarannya, jangan beritahu media apapun. Bagaimanapun, masalah ini tidak menguntungkan Ferel. Saya mengerti. Namun, saya merasa kasihan pada Ferel. Kami hanya mengatakan kebenaran, namun kami diserang. Bisakah keluarga Leonard melakukan apapun yang mereka inginkan? Apakah tidak ada lagi keadilan? Wildan menahan rasa jijiknya terhadap Ferel menepuk bahu manajer itu. Jangan khawatir, saya akan mendapatkan keadilan untuknya. Kuharap begitu. Kalau tidak, agensi kita pasti tidak akan membiarkan mandala lolos begitu saja. Setelah menghibur manajer Ferel, Wildan menginstruksikan asisten direktur dan beberapa staff untuk tinggal di rumah sakit. Niatnya adalah agar mereka mengawasi setiap gerakan Ferel. Setelah itu, dia menghubungi Kenzie dan memperingatkannya tentang niat Ferel untuk memfitnah Alexa. Dia juga menjelaskan seluruh rencana Ferel kepada kakek dan cucunya. Aku harus angkat topi padanya jika dia benar-benar berani melukai dirinya sendiri karena suatu tindakan. Ejek penatua Atala sambil melambaikan kipasnya. Aku tidak percaya Ferel akan melakukan apapun. Karena dia ingin mengajukan tuduhan terhadap Alexa, dia tidak bisa hanya bergantung pada nomor telepon. Ini bukan bukti kuat. Dia pasti punya sesuatu yang lain. Tadi malam, Alexa memberikan arahan kepada seorang pria asing. Pria itu mengaku mengunjungi lokasi syuting sebagai teman Ferel. Alexa memerintahkan asistennya untuk mengikuti pria itu dan mengambil beberapa foto dirinya. Jadi, aku memerintahkan Gilang untuk selidiki lebih lanjut. Jika insiden hari ini melibatkan pria ini dan kita berhasil menemukannya, Ferel akan berada dalam genggaman kita. Kenzie menjelaskan kepada Tuan Atala dan Wildan, Alexa selalu waspada terhadap sekelilingnya. Aku tidak terkejut dia menyadari ada sesuatu yang salah. Wildan mengangguk setuju. Jadi, fokus utama kami sekarang adalah pada pria misterius ini. Ferel berbakat, tapi dia terlalu banyak bersekongkol melawan orang lain. Sekarang setelah aku melihat keseluruhan situasi secara keseluruhan, aku bisa merasakan bulu kudukku berdiri. Beruntung Alexa mengambil langkah demi langkah dengan hati-hati. Kalau tidak, dia mungkin sudah dibunuh oleh pria ini tanpa menyadarinya. Ini semua salahku karena tidak mengenalnya dengan baik, desah Direktur Wildan sambil menatap kedua pria di depannya dengan perasaan bersalah. Apakah Alexa baik-baik saja setelah semua yang terjadi? Dia tertidur, dia sudah lama terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Kenzie terkekeh, jika dia tidak membujuknya untuk tidur, dia mungkin masih berada di kamar sekarang. Itu bagus, aku khawatir dia terpengaruh. Tapi kelihatannya, dia sudah mempersiapkan mentalnya tadi malam. Aku harus tunduk pada ketenangannya, puji Direktur Wildan. Saat ini, tidak banyak aktris atau bahkan wanita yang seperti Alexa. Di permukaan dia tampak lemah dan rapuh. Namun pada akhirnya, dia selalu membuat orang terpesona dengan cara dia menangani masalah. Untuk menyakiti orang lain, ini jelas merupakan alasan mengapa Kenzie sangat memujanya. Terlepas dari apa yang terjadi, hasilnya akan diumumkan besok. Dia memiliki keyakinan penuh pada kemampuan investigasi gilang. Saya tidak berpikir Ferel akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Tunggu saja, saya yakin akan ada pertunjukan yang bagus besok. Atala duduk di satu sisi dan mendengarkan percakapan antara kedua pria itu. Kenyataannya, mendengar semua kecurigaan dan penipuan ini menyakiti telinganya. Inilah yang paling dia benci dari industri hiburan. Itu juga alasan mengapa dia menyerahkan segalanya kepada Kenzie secepat yang dia bisa. Bagi mereka yang menghabiskan sepanjang hari berpikir untuk menyakiti orang lain dan tidak fokus pada akting mereka, dia bertanya-tanya bagaimana mereka bisa maju dan menerima penghargaan? Inilah sebabnya dia menyukai kehadiran Alexa yang tenang. Dia tidak mudah untuk dihadapi, tapi dia tidak pernah memulai serangan apapun. Jelas sekali dia punya keuntungan. Jika Alexa melakukan satu hal lagi yang disukainya, dia akan menjadi sempurna. Tidak butuh waktu lama sebelum malam berlalu dan Fajar menyingsing. Namun, kabar cederanya Ferel belum sepenuhnya hilang. Tanpa diragukan lagi, Ferel telah menyebarkan berita tentang cederanya sebanyak yang dia bisa. Dia ingin semua orang melihat cederanya dan menyatakan bahwa Alexa yang harus disalahkan. Meskipun agensi Ferel tidak secara spesifik menyatakan bahwa Alexa terlibat dengan cederanya Ferel, mereka mengungkapkan kepada publik bahwa nomor telepon Alexa muncul di telepon pelakunya. Dengan kata lain, mereka memberi tahu semua orang bahwa Alexa berada di balik seluruh kejadian. Kami akan melaporkan masalah ini kepada polisi dan membiarkan mereka menyelidikinya. Saya yakin kami akan segera melihat hasilnya. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas perhatian mereka. Begitu Ferel sadar, kami akan memberi tahumu tentang kondisinya. Saya harap semua orang bisa tenang. Ferel bertekad untuk mendorong Alexa ke garis tembak. Jadi, begitu dia bangun, dia mengatur pertemuan dengan wartawan dan polisi. Dia tampaknya terluka cukup parah. Kepalanya dibalut rapat dengan perban tebal, sedangkan wajahnya yang pucat membuatnya terlihat sangat kurus. Saat seseorang menatap matanya, mereka dapat melihat bahwa matanya sedikit merah. Pelakunya menginginkan nyawaku. Saya berharap polisi bisa mendapatkan keadilan bagi saya dengan menyelidiki kebenarannya. Kita harus menghukum penghasutnya. Cukup untuk saat ini. Kondisi Ferel tidak terlalu baik, jadi kami tidak akan menerima wawancara lagi hari ini. Mengenai serangannya, dia akan mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan semuanya setelah dia pulih sepenuhnya. Saya harap media bisa pengertian terhadapnya, kata manajer Ferel memimpin para wartawan keluar dari kamar rumah sakit. Satu-satunya orang yang tertinggal adalah seorang petugas polisi yang merekam pernyataan Ferel. Beberapa saat kemudian, petugas polisi meninggalkan rumah sakit dan menuju ke Mandala untuk memanggil Alexa. Begitu semua orang mendengar hal ini, industri hiburan menjadi gempar. Apakah Alexa yang memicu serangan Ferel? Kalau tidak, mengapa polisi langsung memanggilnya dan bukan orang lain? Untuk menghindari keributan, polisi tidak bertindak pada siang hari. Karena mereka memberikan Alexa dokumentasi yang tepat, dia tidak punya pilihan selain bekerja sama. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye-bye. Sub indo by broth3rmax